Oke halo semuanya, pemacul-pemacul handal jumpa lagi dengan Gamer Tua guys di Game Rise of Kingdom Sempatan kali ini kita akan buat prediksi abal-abal tentang 1945 yang mengambil KVK HA dan seperti kita tau guys ya KVK ini 45 ambil free for all gitu kan, semua jadi musuh, semua ditumbuk gitu kan Nah mungkin banyak yang bertanya kenapa nggak Satu lawan tiga gitu kan, 860 yang notabene super imperium dilawan sama tiga kingdom ya 45 ambil FFA dengan banyak pertimbangan ya guys dan ini juga udah dibahas di discord gitu Jadi warga 45 ini no problem lah udah tau gitu kan Pertimbangan satu dua hal yang menjadi dasar pertimbangan ambil FFA ini Nah oke lah langsung aja ya Dan disini gue nggak tau ya 786 dan 302 itu berkoalisi atau nggak Tapi Gamer Tua dari segi 45 Gamer Tua anggap ini semua musuh ya Nah kita langsung aja ke map ya Walaupun 786 dan 32 berkoalisi dia itu seberang-seberangan jadi percuma juga ya Karena mereka akan ketemunya di Kingsland doang istilahnya Nah peta kekuatannya guys seperti ini ya Dari segi power Gamer Tua udah melakukan observasi yang sangat mendalam sekali guys 860 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aliansi ya 6 aliansi dengan kedalaman sekuatnya 66B dan 45 juga ada 6 aliansi ya Cuman beda powernya itu cukup signifikan ya 4B gitu kan Dan 786 ada 3 aliansi total power 35B dan 302 Cuman ada 2 aliansi ya Song dan Duck ya Duke atau Duck sih ya 28B itu aliansi mereka dan Di mapnya dapat kalian lihat Gamer Tua udah rincikan seperti ini ya Nah yang pertama jelas kita yang jadi bang jagonya Firecam-nya KPK ini adalah Siapa lagi dan kalau bukan Berapa ya 860 860 dengan Komposi seperti itu ya Gamer Tua pikir Arah 860 dia Di zona 5 ya guys Dia itu akan leluasa banget ya Dia akan push kanan kiri menurut Gamer Tua ya Dia pasti push kanan kiri ya Akan dengan sangat pedenya gitu kan Bang jagonya itu pasti push kanan kiri Gue yakin ya Dan 786 dan 302 ya jelas lah Kemana lagi ya 786 sama 302 pasti akan nge-push ke arah 45 ya Dia akan nge-push ke arah sini Gak mungkin nge-push ke Kalau nge-push ke 860 ya sama dengan cari mati itu guys ya Dia bakal nge-push ke sisi 45 ya Jadi semua ini akan nge-push ke sisi 45 Dan 45 disini gue kasih tau ya guys Gue gak tau strategi 45 kayak gimana Karena itu diurus amat tim koncelor ya Jadi rahasia perusahaan aman guys ya Ini murni prediksi abal-abal Gamer Tua ya Dan 45 melihat kondisi musuh akan nge-push ke 45 semua ya Menurut gue dengan komposisi power seperti itu Kalau 45 displit ya Push kanan kiri Menurut Gamer Tua pribadi Karena di 45 itu banyak F2P nya gitu kan Gak akan kuat guys ya Gak akan kuat nge-push kanan kiri Yang ada istilahnya kanan kiri bonyok akhirnya Menurut gue 45 harus nge-push satu sisi Terserah Kalau mau sisi lemah ya Dari segi power ya Gue gak tau di lapangan Dari segi total power Ke 302 itu guys Enak banget nge-push ke 302 Mereka cuma punya 38B gitu kan Nah Kalau mereka ingin keras ya Kalau 45 ingin sedikit keras ya Ke 786 gitu kan Tapi kalau nge-push dua-duanya Gue gak yakin ya Gue gak yakin akan menang 45 Kalau nge-push kanan kiri Gue gak yakin ya Gak yakin Gamer Tua Ya kita lihat aja lah Nanti gimana strategi 45 Yang nge-push nya kemana Tapi yang jelas Nge-push kemanapun Semua aliansi Semua kingdom bakal dapet zona Ini ya Zona 6 Mereka pasti dapet ini Ini jaminan guys ya Jadi akan ada 1 kingdom Antara 786, 45 dan 302 Yang gak akan punya Bastion ya Yang gak akan punya skill bastion Dari zona 5 Gitu ya Dari zona 5 Itu pasti ada 1 Gak tau kingdom mana Antara 3 ini ya Antara 3 ini Pasti akan ada yang gak punya skill bastion Ya 645 gak tau ya 45 ini push kanan Push kiri Masih tanda tanya ya guys Kita lihat aja nanti di lapangan Dia push kemana Nah yang menarik itu Justru di zona 6 ya Di zona 6 Di zona 6 Di pas 7 Itu akan menarik 860 Seperti di zona sebelumnya Dia akan push kanan kiri juga Dia akan nge-push Dia akan nge-push kanan kiri Tapi ingat guys Nge-push kanan kiri pun Dia gak akan bisa terlalu jauh Karena bakar Bakar AF Bakar pleg itu lama banget ya 3 hari lah Ini di pas 7 Jawabannya kan 3 hari lalu Kingsell itu lama Jadi gak akan ada Progress yang signifikan ya Dari 860 Di pas 7 nya Nah ini semua ya Jelas lah 786 Siapa lagi Kalau ya bukan 45 Yang dipush ya Disini pintu harusnya Dia bakal nge-push kesini Dan 302 juga akan nge-push kesini Ya 45 dilihat dari sini Ya menurut gue Cuma bisa depth disini Bisa depth ya Sambil sesekari Mencuri peluang Buat nge-push Yang gak tau ke 302 Mana aja yang jebol mungkin ya 45 bakal curi-curi peluang Buat nge-push ya Mana aja yang jebol Pasnya yang bisa Ditumbuk Lebih dalam ke zona 6 nya Gitu kan Itu bisa gitu kan Nah Yang menarik adalah Pertempuran di Kingsland ya guys Di Kingsland Itu Komposisinya Pasti akan terbaca Seperti ini Ini akan bang jago banget 302 akan disini Gitu kan Nah disini Kalau 302 dan 78 koalisi Ini akan enak banget mereka Akan enak banget ya Mereka bisa gempur kanan kiri istilahnya Dan disini 45 45 juga gempur kanan kiri Nah Pertempuran di Kingsland ini Akan sangat menarik ya Ini akan Terlihat signifikan banget guys Menurut gue 860 disini ya Mungkin setengahnya mereka kuasai Terlebih dahulu Dan menurut gue Pertempuran Pinal Bossnya itu ya 860 ya 45 itu Pinalnya itu Menurut gue akan Ngehantam 860 Karena 860 Bisa dibilang Dia fresh Dari zona 5 Zone 6 Dia gak akan terlalu Drop power banget Jadi di Kingsland Dia bener-bener Fresh 860 itu Ya Bener-bener Fresh Bener-bener Lagi Mantap-mantapnya Gitu kan Dan 786 302 itu Ngegembosin 45 pasti Dan 45 ya Menurut gue ya Dengan Sisa power Apakah sanggup Itu kan Ngehadapin 860 Kita lihat aja guys Pertempuran Kingsland Pasti sangat seru ya Pasti sangat seru Pertempuran Kingsland Gue jamin Akan sangat seru Bagi warga 45 Kita lihat aja Ya Siapakah yang akan Memenangkan KPK ini Apakah 860 Apakah 786 Dan 302 Ataukah Sang Kuda Hitam 45 Yang mencoba FFA Gitu kan Kingdom Indonesia Yang mencoba Peruntungannya Di KPK ini Itu aja guys Mungkin prediksi game bertua Silahkan kalian yang punya prediksi Tinggalkan di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa Baku Hantam kalian di kolom komentar Sampai jumpa Buong komentar So Berkshay Berkshay Berked On Perk Berkm